Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara kita menyembunyikan harddisk atau storage device di komputer kita. Jadi ketika kita buka My Computer di komputer kita, maka disini akan tampil beberapa harddisk yang sudah terinstall di komputer ini. Nah bagaimana caranya kita menyembunyikan harddisk ini dari My Computer, jadi jika orang lain membukanya itu tidak akan tampil disini ya. Caranya cukup mudah teman-teman, cukup masuk ke control panel, kemudian setelah itu jika tampilannya seperti ini kita ubah dulu ke large icon, setelah itu kita masuk ke administrative tool. Nah setelah itu kita masuk ke komputer manajemennya ini. Nah disini kita pilih bagian storage dan dibawahnya ada disk management. Oke di disk management ini akan ditampilkan list harddisk ataupun storage device yang terinstall di komputer ini ya. Dan untuk menyembunyikan sebuah harddisk di komputer, kita cukup pilih harddisk mana yang akan kita sembunyikan, misalnya harddisk movie ini ya yang drive H, kita klik kanan, dan disini ada change drive letter and path. Nah setelah itu kita remove, dan pilih yes. Maka disini drive ini sudah hilang langsung dari My Computer ya, tidak bisa dilihat lagi. Nah ini bisa drive mana saja kecuali untuk 2 drive ini ya, ini jangan dihilangkan drive letternya untuk system reserve dan operating system sendiri atau window nya ya. Nah itu biasanya adanya di C, itu jangan dihilangkan, kalau misalnya teman-teman menginstall window di D, itu juga jangan dihilangkan ya drive nya. Nah untuk menampilkannya lagi, sama seperti tadi, klik kanan drive nya, kemudian change drive letter and path, dan disini klik add. Kemudian pilih drive letter yang tersedia disini ya. Setelah itu kita oke. Maka harddisk tersebut akan tampil lagi di My Computer seperti ini. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton.